BAB 1046 KEDATANGAN NAN GONG SENG Sebulan setelah misi pembunuhan ditetapkan, berita tentang pil inti darah spiritual ditawarkan sebagai hadiah menyebar ke seluruh dunia pembunuhan. Sebagian besar organisasi pembunuhan lainnya tidak percaya bahwa pil inti darah spiritual itu nyata dan berpikir bahwa itu hanya tipuan yang dibuat oleh divisi pembunuhan diam untuk menarik perhatian. Emperor Witir Sado juga menyiapkan beberapa misi pembunuhan di Black Screen Corner. Para pembunuh dari Black Screen Corner lebih profesional, dan dua misi diselesaikan dalam waktu 10 hari setelah disiapkan. Apakah kamu mendengar? Ghost Kill, yang berada di peringkat 148 di Black Corner Screen, berhasil menerobos dan sekarang menjadi kaisar. Peringkatnya telah melonjak ke 82. Petik 2 Aku juga mendengarnya. Rupanya, dia menyelesaikan pembunuhan dan memperoleh harta yang disebut pil inti darah spiritual. Petik 2 Pil inti darah spiritual, itu muncul dalam hadiah yang ditetapkan oleh divisi pembunuhan senyap. Petik 2 Banyak pembunuh profesional dengan ekspresi dingin berkomunikasi satu sama lain di benteng Black Screen Corner dan bertukar informasi. Seorang pembunuh bayaran yang menerobos atau tiba-tiba menjadi lebih kuat jelas akan menarik perhatian banyak pembunuh lainnya. Assassin biasanya hanya memilih misi dengan hadiah paling banyak dengan kesulitan paling sedikit. Boss, hanya ada empat misi pembunuhan yang memberikan pil inti darah spiritual yang tersisa. Haruskah kita mencobanya? Kata sosok muda kurus di sudut gelap. Di sebelahnya ada dua pria dan seorang wanita. Mereka semua memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan orang-orang di dekatnya tidak berani mendekati mereka. Tentu, meskipun targetnya adalah istana sembilan kegelapan, kita hanya perlu bersembunyi sebentar setelah kita berhasil. Petik 2 Pembunuh utama tidak bisa menahan godaan dari pil inti darah spiritual. Di aula para dewa, Tuan, semua misi pembunuhan yang ditetapkan di Black Screen Corner telah selesai. Supreme Emperor Dark Knight mengungkapkan ekspresi bersemangat. Sejak misi ditetapkan, para pembunuh di divisi pembunuhan senyap berlipat ganda jumlahnya, dan organisasi pembunuhan terdekat yang lebih kecil telah dimakan oleh mereka. Sejumlah kecil pembunuh bahkan pindah dari Black Screen Corner. Sekarang ini akan menjadi pertunjukan utama, Zhao Feng tertawa. Terus lakukan misi pembunuhan, dan tingkatkan kesulitannya. Zhao Feng memerintahkan. Kemudian pada hari itu, Biking Yu, Kaisar tertinggi malam gelap, dan Zhao Feng membahas kelompok target berikutnya. Kelompok pertama terdiri dari raja dan sejumlah kecil kaisar, tapi kali ini akan lebih sulit. Mereka bahkan mengkonfirmasi sejumlah raja kuasi suci. Hmm, ini adalah penatua agung dari Klan Hantu Kegelapan. Petik 2. Zhao Feng menemukan berita tertentu secara tidak sengaja. Klan Hantu Kegelapan dan Gerbang Langit Gelap keduanya adalah pasukan bawahan dari Istana 9 Kegelapan, dan Klan Hantu Kegelapan adalah kekuatan yang telah bergabung dengan Zhao Wang. Zhao Feng menyadari bahwa tetua agung Klan Hantu Kegelapan adalah tetua tua yang mencoba membunuh Zhao Feng bersama dengan Dewa Suci Lapis Bajah Hitam belum lama ini. Penatua berhasil bertahan hidup karena dia menghususkan diri dalam hukum spasial, tetapi Zhao Feng telah meninggalkan tanda mata Dewa padanya. Jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkan dia bertahan hidup lebih lama. Zhao Feng memiliki rencana lain yang membutuhkan kerja sama Zhao Wang, tetapi yang terakhir belum cukup kuat. Hadiah untuk membunuh kuasa Secret Lords akan menjadi pil esensi darah. Zhao Feng mengeluarkan beberapa pil esensi darah dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Bahan yang digunakan untuk membuat pil esensi darah sama sekali berbeda dari pil inti darah spiritual. The Blood Essence Pills dibuat dari garis keturunan kuno murni, dan berguna untuk garis keturunan. Zhao Feng menyerahkan botol kecil ini kepada Emperor Witir Sado dan membiarkannya mengatur beberapa misi pembunuhan lagi di Black Screen Corner. Karena tugas membunuh kuasa Secret Lords terlalu sulit, menempatkan misi di divisi pembunuhan Henning tidak terlalu berguna. Aku akan menyerahkan tugas ini padamu. Jika Anda membutuhkan Blood Essence Pills atau Spiritual Blood Core Pills, datang saja ke saya. Petik 2. Zhao Feng menyerahkan tugas itu kepada Bi King Yu dan Kaisar Tertinggi Malam Gelap. Bi King Yu dan Kaisar Tertinggi Dark Knight sama-sama menginginkan pil esensi darah, jadi mereka memberi perhatian ekstra pada masalah ini dan berharap mereka bisa mendapatkan beberapa pil esensi darah dari Zhao Feng jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian hari itu, gelombang lain dari misi pil inti darah spiritual dikirim, menyebabkan kekacauan di antara dunia pembunuhan. Contoh yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan nilai pil inti darah spiritual. Aku sudah lama tidak menyukai Istana 9 kegelapan. Siapa yang tahu kekuatan apa ini? Mereka telah menyiapkan begitu banyak misi pembunuhan. Petik 2. Seorang pembunuh berotot mengambil misi dan pergi dengan semangat. Hehehe, yang terbaik adalah melakukan misi ini dengan cepat. Seorang pembunuh yang memancarkan aura berdarah mengungkapkan tatapan mematikan di matanya. Setiap orang bisa jatuh karena kesulitan pembunuhan ini meningkat. Pasukan bawahan dari Istana 9 kegelapan mulai mengambil tindakan. Misi pembunuhan lain kemudian muncul di Black Screen Corner. Hadiahnya adalah pil darah esensi, dan itu ditetapkan oleh orang atau kekuatan yang sama yang memberikan pil inti darah spiritual. 30 pembunuh teratas di Black Screen Corner langsung tertarik padanya. Pil esensi darah sangat menarik bagi Kaisar Puncak. Bahkan para penguasa suci dengan garis keturunan yang lebih lemah menginginkan mereka. Namun, hanya ada satu misi yang memberikan pil esensi darah, dan itu adalah untuk membunuh penguasa kuasi suci dari Istana 9 kegelapan. Hari itu, tiga pembunuh berbeda menerima misi. Kembali ke aula para dewa, Zhao Feng memberikan satu harimau scarlet bersayap emas yang telah disiapkan kepada tabib suci jadi spirit. Dia tidak berharap misi pembunuhan akan selesai begitu cepat. Pilnya hampir habis. Zhao Feng segera memasuki pengasingan setelah kembali ke kediamannya. Aku akan menunggu sebentar lagi sebelum bersiap untuk mengambil alih danau. Herbal muncul di tangan Zhao Feng saat dia mulai berkultivasi. Flames of Wind Lightning mulai mengelilinginya. Beberapa dari lima lebah berbeda racun telah memasuki alam mimpi kuno, dan mereka menjadi lebih kuat dengan cepat. Namun, kekuatan pertempuran dari Golden Winged Scarlet Tiger terlalu besar, dan Zhao Feng tidak memiliki banyak kepercayaan hanya dengan lima lebah berbeda racun. Zhao Feng menduga bahwa mayoritas dari lima lebah berbeda racun akan hilang untuk menaklukkan macan kirmizi bersayap emas. Oleh karena itu, Zhao Feng berencana untuk mengendalikan macan kirmizi bersayap emas dan mengubahnya menjadi kekuatannya untuk menebus kerugian lima lebah berbeda beracun. Tiga hari kemudian, aura Zhao Feng naik sekali lagi. Api petir angin yang datang darinya menjadi lebih murni dan lebih kuat. Api petir angin telah mencapai penyelesaian. Zhao Feng bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, dia telah menggunakan hampir semua harta elemen api miliknya. Zhao Feng membeli sejumlah besar sumber daya budidaya di kota warisan surga, tetapi semuanya habis sekarang. Untungnya, Zhao Feng sudah mulai mengumpulkan sumber daya untuk bumi angin petir sejak lama. Setelah kembali ke Aula Dewa, Zhao Feng menggunakan bawahannya untuk menemukan lebih banyak sumber daya elemen bumi. Eh, aura ini, petik 2. Zhao Feng merasakan aura jahat. Pada saat ini, sebuah suara terdengar ribuan mil jauhnya dari Zhao Feng. Penatua Agung, seorang ahli Tuan Suci berkata bahwa mereka ada di sini untuk menemuimu. Sosok Zhao Feng langsung muncul di luar istana dan menghilang ke langit. Eselon atas Aula Para Dewa menghadapi seorang pria jahat dengan rambut berwarna ungu dan darah. Namun, laki-laki yang memiliki momentum, monster Tua Su dan Kaisar tertinggi malam gelap keduanya berada di sisi Aula Dewa, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun dengan gegabu. Turun, suara Zhao Feng terdengar dari belakang mereka, dan semua ahli Aula Dewa mulai mundur perlahan. Namun, banyak dari mereka sedang memeriksa Grand Elder yang misterius ini. Kalian semua, pergi, bikin you tahu apa yang diinginkan Zhao Feng dan segera membubarkan kerumunan. Zhao Feng, saya tidak mengharapkan Anda untuk menciptakan kekuatan Anda sendiri. Mata Nan Gongseng berkilauan dengan cahaya ungu tua saat dia berkata dengan agak tidak senang. Dalam hatinya, Zhao Feng adalah seseorang yang bertujuan untuk seni bela diri tertinggi dan memiliki potensi untuk menjadi dewa. Dia seharusnya tidak membuang-buang waktu membangun kekuatan dan membuang sumber daya untuk mereka. Nan Gongseng tidak bisa membantu tetapi kecewa dengan Zhao Feng saat ini. Masuk dan bicara, Zhao Feng berkata, saat dia melihat kekuatan Nan Gongseng, dia tahu bahwa Nan Gongseng belum sepenuhnya dikendalikan oleh tubuh pikiran mental dewa jahat. Jika Nan Gongseng telah sepenuhnya berasimilasi, dia akan menyerap kekuatan dewa jahat tanpa henti. Tidak mengherankan jika dia sudah mencapai tahap akhir alam cahaya mistik dalam kasus itu. Zhao Feng, biarkan aku melihat apakah kamu menjadi lebih kuat atau tidak. Niat bertempur muncul di mata Nan Gongseng saat aura jahat yang menakutkan menyebar ke seluruh langit dan bumi. Bunga-bunga jahat menjulur ke seluruh tubuhnya. Nan Gongseng, aku tidak akan bertengkar denganmu, terdengar suara tanpa emosi Zhao Feng. Nan Gongseng berhenti, dan niat bertarungnya langsung memudar. Jika Zhao Feng tidak ingin melawan, tidak ada gunanya bertarung. Dia hanyalah dewa kuasi suci sekarang. Nan Gongseng, dia tidak bisa menjadi tandinganmu. Suara tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar di tubuh Nan Gongseng. Kamu sudah tahu kartu tersembunyi ku? Zhao Feng menjawab, dan Nan Gongseng berhenti. Dia tahu apa kartu tersembunyi Zhao Feng itu? Panah pembunuh dewa. Jika Zhao Feng menggunakan panah pembunuh dewa, maka dia akan kehilangan apapun yang terjadi. Kenyataannya, ini bukan alasan sebenarnya Zhao Feng. Pada titik ini, niat jiwa Zhao Feng telah berhasil menembus ke tahap awal alam cahaya mistik. Dia bisa mengalahkan Nan Gongseng bahkan tanpa panah pembunuh dewa hanya dengan niat jiwa yang murni. Namun, dia tidak ingin mengalahkan Nan Gongseng. Zhao Feng tahu bahwa Nan Gongseng telah menetapkannya sebagai target. Begitu Nan Gongseng kalah dari Zhao Feng, dia mungkin mulai menyerap kekuatan dewa jahat secara tak terkendali. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Zhao Feng. Setidaknya untuk saat ini, Nan Gongseng masih bisa berpikir sendiri. Akan lebih baik jika dia mempertahankan itu. Masuklah. Aula para dewa adalah kekuatan yang melawan Istana 9 kegelapan, jadi mungkin ada pengintai Istana 9 kegelapan di dekat sini. Zhao Feng mengirim pesan. Wajah Nan Gongseng langsung mengungkapkan cahaya berwarna darah saat niat membunuh melonjak darinya. Nine Darkness Palace mengejarnya selama empat tahun penuh, bahkan mengejarnya kembali ke Tanah Suci Beladiri Sejati dan mengancam saudara kandungnya, tuannya, dan klannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa Nan Gongseng membenci Istana 9 kegelapan. Namun, Nan Gongseng mengerti bahwa dia belum cocok untuk Istana 9 kegelapan. Suara mendesing. Nan Gongseng mengikuti Zhao Feng ke area terlarang di belakang aula para dewa. Nan Gongseng, pasukan saya baru saja mulai bertindak. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan berbicara samar setelah memasuki aula rahasia. Bab 1047 menyerang macan Scarlet bersayap emas. Nan Gongseng, pasukan saya baru saja mulai bertindak. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan berbicara samar setelah memasuki aula rahasia. Tindakan seperti apa? Nan Gongseng percaya bahwa, jika Zhao Feng mengatakan ini, pasti akan ada sesuatu yang dia minati. Aku membuat organisasi pembunuhan dan melakukan banyak misi yang menargetkan benteng di Istana 9 kegelapan. Zhao Feng meringkas tindakan yang diambil terhadap Nine Darkness Palace. Kamu membuat kekuatan ini sehingga kamu bisa menghancurkan Istana 9 kegelapan? Sebuah cahaya melintas di mata Nan Gongseng. Nan Gongseng tahu betul betapa sulitnya melawan monster seperti Istana 9 kegelapan sendirian. Namun, bahkan lebih sulit untuk menciptakan kekuatan yang bisa melawan Istana 9 kegelapan. Berpikir sampai di sini, Nan Gongseng akhirnya menyadari betapa luar biasanya Zhao Feng. Tidak ada yang tahu berapa kali lebih kuat Hall of Gods dibandingkan dengan klan suci sejati mistik. Selanjutnya, Zhao Feng menciptakan kekuatan ini untuk menghancurkan Istana 9 kegelapan. Setelah Zhao Feng menghancurkan Istana 9 kegelapan, dia mungkin akan kembali menjadi Zhao Feng yang berfokus pada dao seni bela diri sekali lagi. Nan Gongseng sangat menantikan untuk melihat Zhao Feng itu lagi. Namun, yang tidak diketahui Nan Gongseng adalah, meskipun Zhao Feng adalah penatua agung, dia sebenarnya tidak melakukan banyak manajemen. Sebagian besar waktunya masih dihabiskan untuk pemahaman. Hari di mana Istana 9 kegelapan dihancurkan adalah hari di mana kita bertarung. Suara dingin dan tegas Nan Gongseng terdengar. Dengan kata lain, Nan Gongseng bersedia untuk bergabung dengan Aula Dewa setidaknya sampai saat itu. Tentu, Zhao Feng setuju untuk saat ini. Menurut intel yang ditemukan Ocean Smoky Pavilion, Nine Darkness Palace memiliki demigod. Demigod adalah ahli yang berdiri di puncak benua, dan mereka adalah eksistensi legendaris. Zhao Feng juga merasa tidak berdaya. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghancurkan Istana 9 kegelapan, dan dia tidak tahu berapa lama bahkan jika dia bisa, tetapi dengan bantuan Nan Gongseng, kepercayaan Zhao Feng meningkat. Menjadi seorang pembunuh tidak terdengar terlalu buruk, Nan Gongseng menjilat bibirnya saat dia mengungkapkan niat yang haus darah dan kejam. Ngomong-ngomong, Zhao Feng, Kun Yun mungkin datang ke zona benua. Nan Gongseng tiba-tiba berkata, menurut apa yang dia tahu, Zhao Feng adalah orang yang menghidupkan kembali demigod Kun Yun, tetapi setelah interaksi singkat Nan Gongseng dengan Kun Yun, sepertinya Kun Yun membenci Zhao Feng. Saat ini, dia berada di tahap akhir dari alam cahaya mistik. Nan Gongseng memperingatkan, Zhao Feng tercengang. Kun Yun telah dihidupkan kembali melalui darah, dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Kun Yun pada tahap akhir alam cahaya mistik setidaknya akan bisa bertarung melawan Raja Suci. Bagaimanapun, dia pernah menjadi demigod dan memiliki banyak kartu tersembunyi. Nine Darkness Palace sendiri membuat kepala Zhao Feng sakit. Jika Kun Yun datang juga, aula para dewa mungkin akan hancur. Tidak, aku harus menghentikannya. Zhao Feng bergumam lembut saat cahaya melintas di benaknya, dan dia mengirim pesan ke Biking Yu melalui segel jantung gelap. Beritahu kekuatan pavilion asap laut di dekat lautan untuk menyebarkan berita bahwa aku berada di garis depan bertempur. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa setelah mengirim pesan. Karena lautan pada dasarnya dikuasai oleh Ocean Smokey Pavilion dan Kun Yun harus melewatinya terlebih dahulu, dia pasti akan menuju ke garis depan setelah menerima berita ini. Aku hanya perlu mengarahkan dia ke garis depan untuk saat ini. Zhao Feng menghela nafas. Berita tentang Kun Yun semakin menekan Zhao Feng. Saat ini, Zhao Feng terlalu lemah. Dia hanya akan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan Kun Yun jika dia menjadi dewa suci. Bagaimanapun, perseteruan di antara mereka belum mencapai tingkat di mana salah satu dari mereka harus mati. Zhao Feng kemudian memanggil Kaisar Bayangan Layu dan menyuruhnya untuk mengajar Nan Gongseng. Divisi Pembunuhan Henning di Aula Para Dewa sekarang memiliki penguasa suci lapis baja hitam, Malam Gelap Kaisar Tertinggi, Bayangan Layu Kaisar, Nan Gongseng, dan banyak lagi. Zhao Feng percaya bahwa lebih banyak pembunuh super akan segera bergabung dengan Divisi Pembunuhan Henning setelah membagikan pil darah. Pada saat yang sama, para pembunuh yang berkeliaran di seluruh dunia ini dapat memberikan informasi kepada Aula Para Dewa. Itu adalah situasi win-win bagi mereka berdua. Zhao Feng mulai membuat persiapan untuk pertarungan di alam mimpi kuno setelah Nan Gongseng pergi. Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno tiga hari kemudian dan bersiap untuk menyerang macan Scarlet bersayap emas. 60 atau lebih lima lebah berbeda beracun terbang di sekitar Zhao Feng. Warna lima lebah berbeda beracun ini lebih cerah dari sebelumnya, dan mereka memancarkan aura menakutkan. Enam raja lebah telah menerobos dan menjadi kaisar lebah. Bagus, sekarang aku punya 14 kaisar lebah. Zhao Feng sangat gembira. Dia tidak berharap lima lebah berbeda beracun meningkat begitu cepat di alam mimpi kuno. Di bawah kendali Zhao Feng, lima lebah berbeda beracun ini mengikuti di belakangnya dan perlahan mendekati pusat hutan. Riak cahaya keemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat semuanya. Pada saat ini, harimau merah bersayap emas mengepung kolam. Beberapa sedang minum air sementara yang lain terbang di udara atau berbaring di rerumputan. Tatapan Zhao Feng pertama kali tertuju pada dua macan merah bersayap emas yang lebih besar. Menurut inspeksinya, kedua macan scarlet bersayap emas ini harus menjadi pemimpin. Zhao Feng mengendalikan lima lebah berbeda beracun dan membuat mereka melaju cepat di hutan. Dua macan scarlet bersayap emas yang sedikit lebih besar merasakan keanehan ini dan meraung keras sehingga macan kirmizi bersayap emas berkumpul bersama. Suara mendesing Suara mendesing Zhao Feng menggunakan sayap petir merah dan menyerang ke depan saat lima lebah berbeda beracun mengelilinginya. Targetnya juga adalah dua macan merah bersayap emas yang lebih besar. Hampir 15 harimau merah bersayap emas meraung marah saat mereka melihat Zhao Feng dan melepaskan aura ganas yang menakutkan. Jelas bahwa perburuan Zhao Feng atas macan scarlet bersayap emas telah membuat mereka marah. Manusia, tidak peduli ras apa kamu, kamu akan mati karena memburu kawananku. Harimau scarlet bersayap emas terkemuka melepaskan gelombang energi mental, dan Zhao Feng mampu memahami apa yang dikatakan harimau scarlet bersayap emas ketika gelombang ini mencapai jiwa Zhao Feng. Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Beberapa lusin sosok emas merah melompat keluar dan mengelilingi Zhao Feng. Mereka langsung mulai menyerang saat mereka melepaskan aura sunyi dan sengit ke arah Zhao Feng. Aura dari dua macan kirmizi bersayap emas yang lebih besar membuat Zhao Feng merasakan bahaya. Namun, ada 60 atau lebih lebah berbeda lima racun di sekitar Zhao Feng yang mampu berbagi tekanan untuknya. Gelombang kabut ungu muncul di belakang tubuh kilat scarlet lightning milik Zhao Feng. Itu segera menutupi semuanya dalam jarak beberapa ratus yard dan mengubah dunia menjadi ilusi. Zhao Feng telah membentuk dunia kecil ilusi sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya dalam pertempuran. Golden winged scarlet tiger yang menyerang di depan langsung melambat. Indra mereka sangat dibatasi di Little World of Illusions. Di sisi lain, lima lebah berbeda beracun dikendalikan oleh segel jantung gelap Zhao Feng, jadi mereka tidak terpengaruh oleh dunia kecil ilusi. Zhao Feng mengendalikan 10 kaisar lebah dan membuat mereka mendekati dua macan merah bersayap emas yang lebih besar. Raja dan kaisar lebah lainnya menghentikan macan scarlet bersayap emas yang tersisa. Dunia kecil ilusi sangat efektif dalam memecah belah lawan. Manusia, kamu sedang mendekati kematian? Golden winged scarlet tiger terkemuka meraung saat menyerang Zhao Feng. Kedua macan scarlet bersayap emas ini mampu berinteraksi dengan Zhao Feng dengan energi mental mereka. Dari ini, dia bisa melihat seberapa kuat niat jiwa mereka. Dunia ilusi kecil Zhao Feng sangat tidak efektif melawan mereka. Domain petir kekuatan fisik, Zhao Feng tidak berani sombong terhadap dua puncak macan merah bersayap emas, dia segera menggunakan domain petir kekuatan fisiknya. Ledakan, suara mendesing, suara mendesing, tekanan tubuh petir suci muncul di sekitar Zhao Feng bersama kekuatan petir tak terbatas. Kekuatan Zhao Feng meningkat dalam domain petir kekuatan fisik, sedangkan macan kirmizi bersayap emas akan sangat tertekan dan dibatasi oleh petir. Pergilah, Zhao Feng memerintahkan sepuluh kaisar lebah untuk menyerang dua macan merah bersayap emas sementara dia juga menyerang salah satu pemimpin harimau merah bersayap emas juga. Hu gelombang suara, suara, cakar golden winged scarlet tiger berkilauan dengan cahaya kemasan merah saat itu menebas ke depan. Zhao Feng melihat serangan ini datang dengan kemampuan mata kirinya, dan dia dengan cepat menyodorkan satu telapak tangannya, menghalangi cakar harimau scarlet bersayap emas. Sepasang lebah berbeda lima racun menyengat harimau scarlet bersayap emas. Sudah kuduga, ini tidak terlalu efektif. Mata kiri Zhao Feng melihat luka pada harimau scarlet bersayap emas. Racun dari kaisar lebah tidak menimbulkan banyak kerusakan pada harimau scarlet bersayap emas. Meskipun lima lebah berbeda racun adalah serangga purba, mereka sangat dibatasi saat menghadapi anggota sejati dari 10 ribu ras kuno. Zhao Feng membuat serangan Five Poison Distinct Beast lainnya. Meskipun racunnya tidak terlalu efektif, racun itu bertambah dan bisa menjadi sangat berbahaya. Lonjakan energi mental, lonjakan petir kristal ungu emas tipis melesat keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menusuk ke dalam jiwa harimau scarlet bersayap emas. Harimau scarlet bersayap emas ini melolong kesakitan dan membeku di udara. Suara mendesing, Zhao Feng dan lima lebah berbeda beracun menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Langit menghancurkan telapak petir suci, Zhao Feng mengedarkan kekuatannya dan mengontrak domain petir kekuatan fisik ke telapak tangannya, melepaskan telapak petir suci penghancur langit terkuat dalam hidupnya. Telapak tangan emas merah besar dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya didorong ke arah harimau merah bersayap emas. Pemimpin harimau scarlet bersayap emas merasa ada yang tidak beres dan langsung mengaktifkan garis keturunannya. Petir emas merah menyala di sekitarnya, dan kekuatan fisiknya meningkat beberapa kali lipat. Pemimpin harimau merah bersayap emas bentrok dengan telapak petir suci penghancur langit Zhao Feng dan melepaskan kekuatan mengerikan yang benar-benar menghentikan telapak petir suci Zhao Feng. Serangan jiwa gelap, melihat bahwa pemimpin harimau scarlet bersayap emas begitu galak, Zhao Feng menggunakan serangan jiwa sederhana. Suara mendesing, setelah diserang oleh niat jiwa Zhao Feng, harimau scarlet bersayap emas langsung dikirim terbang ke dinding batu di belakangnya. Lima lebah berbeda beracun langsung mengikuti dan menyengat bagian kritis dari tubuh harimau merah bersayap emas. Segel hati gelap, Zhao Feng tiba-tiba membentuk simbol petir ungu dan emas dan menanamkannya ke dalam pikiran harimau scarlet bersayap emas. Golden winged scarlet tiger yang terluka parah seketika mulai melolong, dan itu melepaskan gelombang niat bertempur yang sangat mengerikan. Segel jantung gelap Zhao Feng gagal. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Zhao Feng memiliki ekspresi yang tegas. Paket harimau merah bersayap emas ini memiliki dua harimau merah bersayap emas yang sangat kuat, dan yang lainnya hampir membunuh lima kaisar lebah lainnya. Tatapan mata dewa, stunning eye intent berasal dari mata kiri Zhao Feng dan membentuk pusaran air ungu tanpa dasar yang mencapai sisi lain dan terhubung dengan ilusi ungu berkabut. Sebuah kekuatan terlarang menutupi harimau scarlet bersayap emas dan mulai mengeluarkan jiwanya. Kekuatan terlarang ini sepertinya datang dari Tuhan. Seseorang tidak bisa melawannya atau melawan sama sekali. Manusia, apa ini? Pemimpin harimau scarlet bersayap emas ini merasa bahwa ia telah kehilangan kendali atas jiwanya, dan kepanikan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Seolah-olah tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak dapat menghentikan jiwanya untuk ditarik keluar. Bab 1048 Peluang Terobosan Zhao Feng menghadapi salah satu pemimpin harimau merah bersayap emas di tepi dunia kecil ilusi. Manusia, apa ini? Pemimpin harimau scarlet bersayap emas ini merasa bahwa ia telah kehilangan kendali atas jiwanya dan ia mulai meninggalkan tubuhnya. Ketakutan dan kepanikan muncul di matanya. Lima lebah berbeda beracun di sekitar Zhao Feng terus menyengat harimau scarlet bersayap emas. Harimau scarlet bersayap emas berjuang, tetapi tidak dapat menghentikan nasib jiwanya yang tersedot keluar. Yuan Sol Merah Tua berbentuk harimau perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Manusia, jangan pernah berpikir tentang itu. Jiwa Yuan dari harimau scarlet bersayap emas merontah dan meraung. HMPH, Zhao Feng mencibir dengan dingin saat niat jiwa yang lebih kuat muncul di mata kirinya, meningkatkan kekuatan tatapan mata dewa. Kamu adalah keturunan dari salah satu dari delapan mata dewa agung? Tidak, mata ini, petik 2. Harimau scarlet bersayap emas tidak dapat melawan, dan itu menatap mata Zhao Feng dengan ketakutan. Menurut ingatannya, garis keturunan dari delapan mata dewa agung sebanding dengan sepuluh garis keturunan dari sepuluh ribu ras kuno. Garis keturunan dari keturunan delapan mata dewa agung tidak akan jauh lebih lemah. The Golden Winged Scarlet Tiger menganggap garis keturunan dari delapan mata dewa agung sebagai keberadaan yang menakutkan, sedangkan garis keturunannya sendiri adalah salah satu yang paling lemah di antara sepuluh ribu ras kuno. Harimau scarlet bersayap emas tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu seseorang dengan garis keturunan yang begitu mulia. Namun, mata manusia ini sepertinya tidak berasal dari salah satu dari delapan mata dewa agung. Karena kepanikan dan ketakutannya, perlawanan harimau scarlet bersayap emas semakin menurun, dan itu tersedot ke dalam dimensi mata dewa Zhao Feng. Zhao Feng memerintahkan lima lebah berbeda beracun di dekatnya untuk membantu mendukung pertempuran lainnya sementara kesadarannya memasuki dimensi mata dewa. Dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, jiwa harimau scarlet bersayap emas bahkan lebih takut, dan Zhao Feng bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Segel hati gelap, segel petir ungu tua terbentuk dari mata kiri Zhao Feng dan perlahan-lahan tercetak ke dalam jiwa harimau scarlet bersayap emas. Golden Winged Scarlet Tiger tidak berjuang keras, itu hanya membiarkan Zhao Feng menempatkan segel hati gelap ke dalam jiwanya. Dari kelihatannya, harimau scarlet bersayap emas ini mengira aku memiliki garis keturunan yang sangat mulia, jadi dia bersedia melayaniku. Jika tidak, saya akan perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha. Petik 2 Zhao Feng mulai berpikir. Dari sini, orang dapat melihat bahwa ras di alam mimpi kuno sangat mementingkan garis keturunan. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, dia hanya memiliki garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna, garis keturunan imperial dao. Dengan sebuah pikiran, Zhao Feng memasukkan jiwa harimau merah bersayap emas kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengeluarkan beberapa jus buah seratus asal dan mengoleskannya ke luka harimau scarlet bersayap emas. Jus buah seratus asal efektif bahkan melawan racun lima racun lebah berbeda. Manusia, apa yang baru saja kamu lakukan? Harimau scarlet bersayap emas lainnya menyerang Zhao Feng dan mengirimkan gelombang energi mental. Beberapa kaisar lebah mencoba memblokirnya dengan terus menyengatnya. Harimau scarlet bersayap emas yang baru saja diperbudak Zhao Feng tiba-tiba meraung. Saya bersedia melayani tuan saya. Jika Anda bersedia untuk mengikuti saya, layani tuan di samping saya. Kata harimau scarlet bersayap emas yang diperbudak. Harimau merah bersayap emas, ayo bunuh manusia ini dan selamatkan ahli ras kita. Harimau scarlet bersayap emas besar lainnya jelas bisa menebak apa yang sedang dilakukan Zhao Feng, dan ia meraung keras. Zhao Feng tersenyum. Dia sudah memikirkannya saat menyerang kawanan harimau scarlet bersayap emas. Bahkan jika dia berhasil memperbudak para pemimpin, dia tidak akan bisa mengendalikan seluruh kelompok. Karena mereka berasal dari 10 ribu ras kuno, mereka berbeda dari kelompok binatang biasa di benua. Namun, sekarang Zhao Feng memiliki harimau scarlet bersayap emas yang kuat, dia tidak perlu takut dengan macan merah bersayap emas yang tersisa. Zhao Feng menyerbu dengan harimau scarlet bersayap emas yang diperbudak dan pergi untuk menyerang harimau scarlet bersayap emas lainnya yang baru saja berteriak. Manusia, kamu tidak tahu malu? Golden Winged Scarlet Tiger meraung dalam kemarahan. Tapi itu tidak bisa bertahan lama melawan Zhao Feng dan Golden Winged Scarlet Tiger bersama-sama. Cedera segera menutupi tubuhnya, dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Zhao Feng menyedot jiwanya ke dalam dimensi mata kirinya dan perlahan-lahan mencetak simbol petir kesengsaraan Dewa Ungu Tua ke dalam jiwanya. Golden Winged Scarlet Tiger berjuang sedikit, tetapi jiwanya menjadi sangat lemah setelah beberapa saat dan akhirnya berhasil diperbudak oleh Zhao Feng. Pergilah, Zhao Feng memberi perintah, dan dua macan scarlet bersayap emas terkuat mengalahkan macan merah bersayap emas lainnya di dunia kecil ilusi satu persatu. Zhao Feng akhirnya berhasil memperbudak semua macan scarlet bersayap emas, tetapi salah satu yang lebih lemah mati karena racun. Lebih dari empat puluh dari lima lebah berbeda racun Zhao Feng tewas dalam pertarungan. Tidak ada raja lebah yang selamat. Ini semua dalam harapan Zhao Feng, tetapi dia benar-benar berhasil mendapatkan paket sepuluh ribu ras kuno pada akhirnya. Potensi harimau scarlet bersayap emas berkali-kali lebih tinggi daripada lima lebah berbeda beracun. Ini akan menjadi pasukan pertama ku di alam mimpi kuno, mata Zhao Feng kuat dan penuh niat bertempur. Dengan harimau merah bersayap emas ini, Zhao Feng percaya bahwa dia akan dapat memperoleh lebih banyak kekayaan dalam alam mimpi kuno. Zhao Feng kemudian melihat ke kolam setelah pertarungan dengan Golden Winged Scarlet Tiger berakhir. Air di kolam sangat jernih sehingga orang bisa melihatnya. Sepertinya itu hidup, dan itu memberikan perasaan sejuk dan tenang. Saat Zhao Feng bertarung dengan Golden Winged Scarlet Tiger barusan, kolam ini tetap tenang dan tidak terpengaruh sama sekali. Guru, air di dalam kolam bermanfaat bagi kehidupan dan jiwa. Itu bisa menyingkirkan kotoran dalam garis keturunan seseorang dan meningkatkan kemungkinan garis keturunan kembali ke leluhurnya. Selain itu, sangat mudah untuk mengumpulkannya, pemimpin Golden Winged Scarlet Tiger menjelaskan. Ini bermanfaat bagi jiwa juga? Mata Zhao Feng berbinar. Dia sedikit terkejut. Kebanyakan harta karun di dunia hanya terfokus pada satu aspek. Misalnya, anggur mata air abadi dapat meningkatkan umur dan keadaan keberadaan seseorang, sedangkan anggur dewa ilusi berfokus pada jiwa. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berjalan ke depan dan menyesap. Desakan dingin langsung memasuki tubuh Zhao Feng dan bergabung dengan anggota badan dan organnya. Pertama, kekuatan hidup Zhao Feng tampaknya dibersihkan oleh aliran air jernih. Kekuatan fisiknya meningkat sebentar dan menjadi lebih halus. Kekuatan kolam ini kemudian mencapai kedalaman jiwa Zhao Feng. Seolah-olah Zhao Feng telah memasuki dunia air. Keadaan hatinya sangat tenang, dan niat langit dan bumi di sekitarnya muncul. Sungguh efek yang menakjub kan? Zhao Feng membuka matanya setelah sensasi ini menghilang karena terkejut. Harimau merah bersayap emas telah tinggal di alam mimpi kuno dan meminum air ini untuk waktu yang sangat lama, jadi efek air ini mungkin lebih lemah pada mereka. Tetapi Zhao Feng tidak berasal dari alam mimpi kuno, dan ini adalah dia pertama kali minum air ini. Dia bisa merasakan betapa efektifnya air kolam ini, itu lebih baik daripada kombinasi anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi, dan itu efektif bagi mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi. Kolam ini mungkin menjadi titik terobosan saya ke alam cahaya mistik. Zhao Feng sangat gembira, harta karun yang berfokus pada jiwa sangat langka, dan bahkan lebih jarang lagi menemukan sesuatu yang berguna bagi penguasa kuasi suci dan penguasa suci. Tetapi efek dari air ini pertama-tama akan menuju ke keadaan keberadaan dan tubuh sebelum memasuki jiwa, menganalisa Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa suci, dia hanya tidak memiliki niat. Akan lebih baik jika dia bisa membuat air kolam ini langsung masuk ke niat jiwanya. Zhao Feng mengeluarkan labu spiritual hijau dan mengambil sebagian air kolam. Jaga tempat ini, Zhao Feng memesan Golden Winged Scarlet Tiger dan kemudian pergi. Kemampuan macam apa ini? Kemana tuan pergi? Petik 2 Tatapan dari Golden Winged Scarlet Tiger membeku. Itu tidak bisa merasakan aura Zhao Feng dalam jarak ribuan mil dari sini. Zhao Feng membuka matanya di istana terlarang di aula para dewa. Sekarang setelah saya menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam cahaya mistik, saya perlu membuat beberapa persiapan. Zhao Feng bergumam lembut. Jika seseorang gagal menerobos ke alam cahaya mistik, kemungkinan menerobos di masa depan akan menjadi lebih rendah. Zhao Feng tidak berani mengujinya dengan santai bahkan jika dia memiliki 100 asal madu suci. Jika bukan karena fakta bahwa Kun Yun dan istana 9 kegelapan menimbulkan banyak tekanan, Zhao Feng mungkin akan memperkuat fondasinya selama 10 tahun lagi sebelum mencoba menerobos. Suara Bikinyu tiba-tiba terdengar di benaknya, Tuan, istana 9 kegelapan telah mulai bertindak, mereka meningkatkan perlindungan di sekitar target pembunuhan. Pada saat yang sama, mereka telah menyiapkan banyak misi yang berfokus pada aula para dewa. Petik 2. Bikinyu melaporkan banyak informasi kepada Zhao Feng melalui segel jantung gelap. Dengan peningkatan perlindungan dari Nine Darkness Palace, kesulitan misi yang diatur Zhao Feng menjadi lebih tinggi. Nine Darkness Palace juga menetapkan misi pembunuhan untuk Eselon atas aula dewa. Targetnya lebih mudah untuk dibunuh, tetapi hadiah yang diberikan tidak semahal pil darah esensi atau pil inti darah spiritual. Namun, tindakan Nine Darkness Palace masih merusak Hall of Gods. Bentrokan dengan Nine Darkness Palace tidak bisa dihentikan. Meskipun Dewa Suci Jurang Iblis telah ditakuti oleh Zhao Feng terakhir kali dan Istana Sembilan Kegelapan tidak melakukan banyak hal secara langsung, perseteruan antara kedua kekuatan hanya meningkat. Ketika mencapai tingkat tertentu, Istana Sembilan Kegelapan pasti akan mengirimkan kekuatan yang lebih kuat untuk menyerang Zhao Feng. Selain itu, Black Screen Corner tampaknya sangat tertarik dengan kedua pil tersebut, dan mereka mengirim banyak ahli untuk mencari Hall of Gods. Namun, karena bahan yang digunakan untuk membuat pil dipasok oleh Zhao Feng dan disempurnakan oleh Secret Dr. JD Spirit, orang normal tidak bisa mendekat. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mempelajari apapun. Suara mendesing, Zhao Feng melompat keluar dan tiba di pusat penyulingan pil Tabib Suci Rohgyok. Secret Dr. JD Spirit, aku ingin kamu membuat pil yang bisa menggoda para Dewa Suci. Zhao Feng berkata, Sekarang Istana Sembilan Kegelapan telah mengambil tindakan, Zhao Feng perlu melakukannya juga atau yang akan kalah pasti akan menjadi aula para Dewa. Daging dan garis darah dari Golden Winged Scarlet Tiger mungkin tidak cukup, kecuali jika Anda memberi saya garis darah dan daging yang lebih berharga. Tabib Suci memandang Zhao Feng dengan penuh harap. Dia telah menerima tiga harimau Scarlet bersayap emas dari Zhao Feng. Dr. Suci Jade Spirit tidak bisa membayangkan di mana Zhao Feng mendapatkan harimau merah bersayap emas ini, dan dia sedikit menyesal bahwa dia setuju dengan Zhao Feng dengan begitu mudah. Dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak dari Zhao Feng. Zhao Feng mengeluarkan sebotol air dari kolam di alam mimpi kuno. Cairan yang aneh, mata sekret Dr. Jade Spirit menyala. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cairan unik seperti itu. Airnya sangat jernih dan memberikan sensasi tenang. Intent of a Secret Lord hanya akan membuatnya riak. Kamu bisa mencobanya sedikit, Zhao Feng berkata. Untuk memurnikan air kolam ini, roh Tabib Suci Giok harus terlebih dahulu memahaminya. Dr. Suci Jade Spirit menegup dan memejamkan mata saat sensasi yang jernih dan tenang memenuhi tubuhnya. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi yang mendalam. Bab 1049 menerobos ke alam cahaya mistik 1. Sekret Dr. Jade Spirit membuka matanya setelah sekian lama, dan keterkejutan memenuhi matanya. Efek dari air kolam misterius ini tidak dapat dipercaya. Dia hanya menyesap sedikit, dan keadaan keberadaannya meningkat. Niat jiwanya diperhalus, dan kekuatan jiwanya menjadi tenang. Jika dia mulai memperbaiki pil pada saat ini, Sekret Dr. Jade Spirit yakin bahwa dia bisa membuat pil dengan tingkatan yang lebih tinggi. Saya yakin bahwa saya dapat menciptakan apa yang diinginkan teman kecil dengan cairan ini dan garis keturunan dari harimau merah bersayap emas, kata Dr. Suci Jade Spirit setelah menenangkan diri. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan junior ini. Setiap kali Zhao Feng mengeluarkan sesuatu, itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki zona benua. Itu menggerakkan dia. Karena senior sedang memurnikan pil untuk aula para dewa, senior akan diperlakukan seperti semua anggota lainnya dan diberi penghargaan atas kontribusinya. Zhao Feng tahu bahwa Tabib Suci Rohgyok akan sangat tertarik pada air kolam misterius, jadi dia mengatakan ini dengan senyum tipis. Meskipun ada seluruh kolam cairan ini di dalam alam mimpi kuno, Zhao Feng tidak berani mengeluarkan semuanya atau itu hanya akan memicu keserakahan Tabib Suci Rohgyok. Zhao Feng kemudian meninggalkan gedung pemurnian pil dan kembali ke tempatnya sendiri. Biking Yu, kirimi aku informasi di garis depan dan informasi yang dibutuhkan seseorang untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Zhao Feng memesan langsung melalui Dark Heart Seal, dan seseorang datang keesokan harinya dengan semua yang diinginkan Zhao Feng. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Semua intel melayang di udara dan mulai membalik dengan sendirinya. Bentuk segudang Tuan Suci telah kembali ke medan perang, memaksa semua Tuan Suci di sekitar kota Meng untuk berkumpul bersama untuk menghentikannya. Dewa Suci alam cahaya mistik tahap akhir dari balai perang Provinsi Lan kemudian muncul dan mengalahkannya. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Seperti yang diharapkan, setelah Sekret Lord Myriad Forms pulih, dia kembali ke medan perang untuk membalas dendam terhadap Zhao Feng. Namun kali ini, balai perang Provinsi Lan sudah siap, mereka telah memberikan perintah untuk semua penguasa Suci terdekat untuk berkumpul di kota Meng untuk memblokir bentuk segudang Dewa Suci. Pangeran ke-13 tidak bisa menghentikan perintah bahkan jika dia mau. Namun, akhirnya, Dewa Suci alam cahaya mistik tahap akhir tiba dan mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci. Inilah mengapa Meng Siti tidak tersesat. Namun, karena bentrokan antara bentuk segudang Dewa Suci dan Dewa Suci alam cahaya mistik tahap akhir, perang menjadi lebih berbahaya. Tuan Suci di tahap awal alam cahaya mistik mulai muncul, dan mereka yang berada di alam inti asal kecil perlahan mundur dan menjadi cadangan. Yufei juga ada di medan perang? Ekspresi Zhao Feng berubah. Ketika melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa tanggal Zhao Yufei tiba di medan perang tepat ketika dia pergi. Karena garis keturunannya, kecepatan kultifasi Zhao Yufei sangat cepat, dia sudah menerobos ke alam cahaya mistik. Meskipun Zhao Yufei tinggal di kota Pangeran ke-13 untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, dia juga membantu Pangeran ke-13 mendapatkan banyak poin perang dengan melakukannya. Tingkat bawah dari dua dinasti penguasa mengalami kerugian besar. Jumlah orang yang bertempur menurun sementara nilai perang meningkat. Anggota Eselon menengah atas dari dinasti Gan Lord Agung mulai memasuki pertarungan juga. Misalnya, Xuanyuan Wen, Luo Zun, Xiulei, Ji Bai, Jiang Hao, dan berbagai jenius yang memasuki persidangan Putra Makota juga mulai muncul di medan perang. Zhao Feng kemudian membalik-balik situasi di dua provinsi lainnya. Itu pada dasarnya sama dengan provinsi lain. Setelah membaca informasi di garis depan, Zhao Feng mulai membaca informasi mengenai cara menerobos ke alam cahaya mistik. Informasi tersebut ditulis oleh para ahli yang berhasil menerobos ke alam cahaya mistik. Setiap goresan pemahaman berbeda dari yang lain, Zhao Feng tahu lebih banyak hal tentang apa yang perlu dia lakukan setelah membaca intel. Zhao Feng pertama-tama mengeluarkan beberapa sumber daya elemen api dan menggunakan lima teknik petir angin untuk mengkonsolidasikan api petir angin. Inti kristal dalam dantiannya lebih halus dan lebih keras. Petir Yuan sejati tiga warna berputar di sekitar dimensi inti kristalnya. Kesokan harinya, ketika Zhao Feng membuka matanya, aura yang memancar darinya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Aku telah mencapai batas api angin petir. Zhao Feng sangat gembira. Suara mendesing. Detik berikutnya, kesadaran Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. The Golden Winged Scarlet Tiger digunakan untuk Zhao Feng tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Zhao Feng mengambil beberapa tegukan dari kolam, lalu membuka mata spiritual dewa untuk memasuki kondisi kultivasi. Zhao Feng sekarang bisa menekan keadaan keberadaan dan tubuhnya sehingga air kolam lebih efektif pada jiwanya. Dia membuka mata spiritual Tuhannya untuk meningkatkan tingkat pemahamannya juga. Efeknya tidak cukup jelas. Zhao Feng membuka matanya setelah waktu yang lama. Air kolam masih membersihkan tubuh Zhao Feng terlebih dahulu sebelum menggunakan sedikit energinya pada jiwanya. Mengapa saya tidak melakukan ini saja? Zhao Feng tiba-tiba berkata, dan tubuh jiwa ungu gelap ditutupi dengan petir putih melompat ke kolam. Jiwa Zhao Feng terpisah dari tubuhnya. Jiwanya kemudian memasuki kolam, sehingga tidak akan menyianyikan apapun pada tubuh fisiknya. Saat tubuh jiwa petirnya memasuki kolam, Zhao Feng dapat menganalisis bahwa air di kolam itu sangat efektif. Sensasi dingin tiba-tiba menyapu jiwa Zhao Feng. Saat ini, indera dan reaksi Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat. Seolah-olah dia telah memasuki dunia tanpa batas di mana waktu mengalir dengan lambat. Zhao Feng bisa merasakan sens ilahi dan kesadarannya perlahan menyebar ke seluruh langit dan bumi yang luas. Perubahan kecil pada dunia bisa langsung dirasakan oleh Zhao Feng. Lonjakan hukum langit dan bumi dan kekuatan niat bergabung ke dalam pikiran Zhao Feng. Zhao Feng tenggelam dalam perasaan ini dan merasa tubuhnya menjadi semakin dalam, seolah-olah berada 10.000 meter di bawah air. Dia harus tetap diam dan fokus pada kultivasi dan pemahaman. Beberapa dari harimau merah bersayap emas memandang tubuh jiwa petir Zhao Feng yang duduk di tengah kolam di alam mimpi kuno. Aura yang datang dari Zhao Feng mulai menjadi lebih lemah, tetapi aliran kekuatan dari petir kesengsaraan dewa juga menjadi lebih lemah, seolah-olah akan berhenti kapan saja. Segel hati gelap dalam dua macan kirmizi bersayap emas mengendur sejenak. Mata spiritual dewa Zhao Feng mulai berkedut, dan melepaskan aura kuno dan sunyi. Tubuh jiwa petir Zhao Feng langsung melepaskan aura yang kuat, dan lusinan harimau merah bersayap emas di dekatnya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka gemetar di tanah. Namun, aura sunyi ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Tuan memang memiliki salah satu dari garis keturunan 10.000 ras kuno, pemimpin dari Golden Winged Scarlet Tiger bergumam. Sangat dekat, Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya saat jiwanya terbang keluar dari kolam dan kembali ke tubuhnya. Baru setelah bangun dia menyadari betapa berbahayanya situasi itu. Jiwanya hampir memasuki tidur abadi, tetapi untungnya, mata spiritual dewa menyelamatkannya. Ini masih terlalu berbahaya, Zhao Feng menghela nafas. Begitu jiwa meninggalkan tubuh, perlahan-lahan akan melemah. Hanya jika tubuh jiwa Zhao Feng mencapai tingkat yang sangat tinggi, barulah ia dapat berada di luar tubuhnya untuk waktu yang lama. Kekuatan unik di dalam kolam itu terlalu kuat, sensasi sejuk dan tenang terus mengikis kesadaran Zhao Feng, hampir membekukannya sepenuhnya. Namun, tingkat pemahaman saya hampir mencapai tingkat alam cahaya mistik sekarang. Keberuntungan datang bersamaan dengan bencana. Kemungkinan kematian memungkinkan tingkat pemahaman Zhao Feng meningkat ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Aku bisa mencoba menerobos ke alam cahaya mistik sekarang? Tatapan Zhao Feng dalam saat dia menghilang dari alam mimpi kuno. Menerobos ke alam cahaya mistik adalah proses yang panjang. Itu membutuhkan setidaknya satu atau dua bulan, dan itu bisa mencapai hingga enam bulan. Karena itu, Zhao Feng perlu mempersiapkan segalanya sebelum dia memasuki pengasingan. Zhao Feng pertama kali memberitahu Bi Qingyu dan Kaisar Suci Malam Gelap berita tentang tabib Suci Roh Giok yang membuat pil baru. Ketika dibuat, mereka dapat mengatur tugas pembunuhan yang lebih sulit. Zhao Feng hanya memberitahu Bi Qingyu, yang bertanggung jawab atas aula dewa, berita tentang dia memasuki pengasingan untuk mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Dia mengatakan padanya untuk tidak mengganggunya dalam keadaan apapun. Di dalam aula, Zhao Feng menutup matanya dan melepaskan kendali tubuhnya saat kesadarannya memasuki tempat yang sangat jauh. Di dalam istana yang mengerikan di klan hantu kegelapan, cahaya ungu kemasan tiba-tiba melintas di mata Zhao Wang yang jahat dan tampak jahat. Saat kesadaran Zhao Feng tiba di tubuh Zhao Wang, dia tahu semua yang telah terjadi. Zhao Wang sekarang adalah murid inti nomor satu dari klan hantu kegelapan dan baru saja menjadi raja. Namun, niat jiwa Zhao Wang telah lama mencapai tingkat kaisar, dan kaisar normal tidak akan bisa merasakan ini. Selain itu, penatua agung klan hantu kegelapan adalah tetua yang mencoba membunuh Zhao Feng, tetapi dia pergi beberapa hari setelah kembali. Ini berarti, selama Zhao Wang tidak mengungkapkan terlalu banyak, klan hantu kegelapan tidak akan bisa merasakan apapun. Klan hantu kegelapan sangat mementingkan Zhao Wang. Saudara dan saudari bela diri semua tersedot ke Zhao Wang, sementara regulator dan sesepuh semua peduli tentang Zhao Wang. Di dalam hati mereka, Zhao Wang adalah seseorang yang pasti akan menjadi penatua di masa depan, dan dia bahkan mungkin bisa menerobos ke alam cahaya mistik dan memimpin klan hantu kegelapan ke puncak. Setelah mengkonfirmasi situasinya dengan Zhao Wang, Zhao Feng memulai araai di dekat kediamannya dan memblokir semuanya. Zhao Feng mengeluarkan green spiritual labu dan meminum beberapa teguk air kolam. Kekuatan dingin dan tenang mengalir ke seluruh tubuh dan jiwa Zhao Feng. Ini sepertinya tidak cukup. Zhao Feng berhenti sejenak. Mungkin itu karena jiwanya pernah basah kuyuk di kolam sebelumnya, tapi efek air kolam tidak sekuat sekarang. Zhao Feng harus menyesap beberapa teguk lagi sebelum memasuki kondisi yang mendalam. Lima hari kemudian, Secret Dr. JD Spirit berhasil membuat pil yang sama sekali baru dengan air kolam dan garis keturunan 10 ribu ras kuno. Supreme Emperor Dark Knight datang sendiri untuk mengambilnya. Hehehe, penguasaan Dow of the Pill saya tampaknya telah meningkat di sini. Secret Dr. JD Spirit merasa sangat puas dengan pil Purifying Blood Secret Spirit yang dia buat. Beberapa hari lagi berlalu, dan misi baru didirikan di divisi pembunuhan Henning. Jumlah pembunuh di sini hanya di bawah black screen corner, dan sekarang menduduki peringkat organisasi pembunuhan terbaik kedua. Ketika misi ini dibuat, seluruh dunia pembunuhan terguncang. Beberapa pembunuh legendaris yang telah diam selama 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, terbangun dan muncul ke dunia lagi. Hadiah untuk pembunuhan kali ini adalah harta bernama Pil Roh Suci Pemurnian Darah. Itu bisa meningkatkan umur seseorang dan kemurnian garis keturunan seseorang. Itu juga membantu jiwa seseorang dan sedikit meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam cahaya mistik. Karena Pil Inti Darah Spiritual dan Pil Esensi Darah, tidak ada yang meragukan efek dari Pil Roh Suci Pemurnian Darah. Namun, hanya ada tiga misi yang memberikan hadiah ini, dan targetnya adalah semua ahli peringkat kuasi suci lord yang memiliki kemungkinan menjadi dewa suci. Kaisar tertinggi Dark Knight dan B. King Yu telah mendiskusikan ini bersama. Tiga adalah batas misi yang dapat mereka atur di level ini. Bab 1050 menerobos ke alam cahaya mistik 2. Banyak barisan dan penjaga melindungi lahan terlarang di belakang aula para dewa. Sangat sunyi, seolah tidak ada apa-apa di sana. Gumpalan petir angin tiga warna sesekali berkedip dari salah satu ruang rahasia. Pada saat ini, truyuan biru, hijau, dan merah mulai berputar di dalam inti kristal Zhao Feng. Pada titik tertentu, retakan muncul di ruang di atas inti kristal. Gumpalan yuan sejati tiga warna mulai bocor ke tubuh Zhao Feng, tetapi sebagian besar yuan sejati dari petir angin tetap berada di dimensi inti kristal di bawah dan terus berputar. Pertama-tama saya harus menghancurkan dimensi inti kristal dan mengarahkan sebagian dari yuan sejati saya, kemudian menggabungkan hukum langit dan bumi yang saya kendalikan ke dalam samudera yuan sejati saya. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan menghitung setiap langkah dengan tepat. Ketika Zhao Feng memasuki pengasingan, misi yang dibentuk divisi pembunuhan Henning menjadikan mereka pusat perhatian untuk semua pasukan pembunuh. Di salah satu area misi divisi pembunuhan Henning, beberapa misi menarik akhirnya telah tiba. Senyuman jahat dan kejam muncul di wajah Nan Gongseng. Dengan bimbingan Emperor Witir Sado, dia tahu proses menjadi seorang asasin dengan sangat baik, tapi dia tidak tertarik dengan misi normal manapun. Pembunuh terdekat semua menghela nafas setelah Nan Gongseng pergi. Siapa orang ini? Kekuatannya tak terukur. Petik 2. Mungkinkah super asasin yang kembali? Bagaimana lagi mereka bisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Petik 2. Dari kelihatannya, orang itu mengincar tiga misi baru. Beberapa pembunuh mengungkapkan pandangan menakutkan ke arah Nan Gongseng, tetapi perhatian mereka segera diarahkan kembali ke pil roh suci pemurnian darah. Hadiah yang diberikan oleh kekuatan misterius ini akan menciptakan kekacauan setiap saat. Pil inti darah spiritual, pil esensi darah, dan pil roh suci pemurnian darah semuanya mengangkat banyak perhatian. Pil roh suci pemurnian darah adalah sesuatu yang bahkan para dewa suci normal tidak bisa menolaknya. Namun, banyak hadiah datang bersamaan dengan bahaya. Ketiga misi baru ini cukup untuk membuat lebih dari 90 persen para asasin menghentikan langkah mereka. Nine Darkness Palace telah mengambil tindakan dan mulai melindungi mereka yang ada di daftar pembunuhan. Seorang pembunuh telah membunuh seorang anggota penting dari Istana 9 kegelapan belum lama ini dan segera dibunuh oleh Eselon Atas dari Istana 9 kegelapan setelah mengklaim pil esensi darah. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan pil esensi darah, Istana 9 kegelapan mengambilnya. Selain itu, targetnya sendiri kali ini kuat, mereka adalah bagian dari Eselon menengah atas dari Istana 9 kegelapan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya misi ini. Namun, akan selalu ada orang yang mau melakukan perbuatan itu asalkan harganya tepat. Beberapa yang terburu-buru untuk menerobos ke tingkat kaisar atau tingkat kuasi suci lord mungkin mencobanya. Bagaimanapun, harta karun yang dapat membantu meningkatkan peluang seseorang untuk menerobos ke alam cahaya mistik terlalu langka. Istana 9 kegelapan, yang terletak di dalam pegunungan 9 kegelapan, sangat marah setelah divisi pembunuhan hening menetapkan misi ini. Suasana di dalam aula rahasia di Nine Darkness Palace sangat tegang. Aula Dewa menjadi terlalu sombong. Mereka sebenarnya telah menetapkan misi yang berfokus pada Eselon atas dari Istana 9 kegelapan. Petik 2. HMPH, mereka hanya bersikap sombong. Sebuah kekuatan yang baru diciptakan berani melawan Istana 9 kegelapan. Petik 2. Beberapa suara kemarahan terdengar di aula. Pemilik suara-suara ini setidaknya adalah kaisar atau raja kuasi suci, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli di alam cahaya mistik. Orang bisa membayangkan betapa marahnya Istana 9 kegelapan. Aku ingin tahu apakah pil pemurnian darah suci roh benar-benar se-efektif deskripsinya, seorang dewa kuasi suci bergumam dengan nada rendah. HMPH, Secret Lord Demonic Abyss tiba-tiba mencibir dingin, dan semua orang terdiam. Nine Darkness Palace membalas dengan cara yang sama seperti aula dewa dan menetapkan banyak misi pembunuhan. Tetapi karena hadiah mereka tidak sebaik yang diberikan oleh aula para dewa, itu tidak terlalu efektif. Dengan kemunculan pil roh suci pemurnian darah, bahkan beberapa tuan kuasi suci dari Istana 9 kegelapan tergoda. Melapor ke Elder Demonic Abyss, seorang kaisar puncak setengah berlutut di tanah di bawah. Menurut intel kami, Zhao Feng tidak muncul selama lebih dari sebulan, dan halaman terlarang di belakang aula dewa tiba-tiba menjadi dijaga ketat. Banyak sesepuh yang hadir mulai berpikir, mungkinkah Hall of Gods mengambil tindakan baru? Menurut beberapa informasi yang kami temukan, bawahan ini berpikir bahwa Zhao Feng mungkin mencoba menerobos ke alam cahaya mistik, puncak kaisar melanjutkan. Suara mendesing. Dalam sekejap, banyak ahli tidak lagi menyembunyikan aura mereka, dan seluruh aula menjadi tegang saat ruang itu sendiri tampak membeku. Beberapa kaisar merasa sulit bernapas, dan kesadaran mereka menjadi kabur. Jika bukan karena fakta bahwa pengintai ini telah menyebutkan kultifasi Zhao Feng, banyak orang yang hadir akan lupa bahwa Zhao Feng hanyalah penguasa kuasi suci. Seorang kuasa sekret lord berhasil membangun organisasi sebesar itu dan memaksa Istana 9 kegelapan ke dalam situasi putus asa. Selanjutnya, semua orang yang hadir tahu kekuatan pertempuran Zhao Feng. Dia akan menjadi jauh lebih merepotkan jika dia menjadi dewa suci. Bisakah dia berhasil, seorang pria dengan rambut merah dan jubah hitam bertanya dengan suara yang dalam? Semua orang berhenti sejenak, Zhao Feng baru berusia 20 sesuatu tahun, dan usia jiwanya hanya 30 sesuatu. Apakah mungkin ada dewa suci alam cahaya mistik yang begitu muda? Tetua mana yang mau ikut denganku ke aula para dewa? Suara dewa suci iblis abis terdengar. Sekret lord demonik abis percaya bahwa Zhao Feng memiliki setidaknya 60 persen kemungkinan menerobos ke alam cahaya mistik. Seseorang harus tahu bahwa itu sudah luar biasa bagi kaisar normal atau raja kuasi suci untuk memiliki peluang 40 persen untuk menerobos. Elder demonik abis, Saya bersedia menemani Anda, kata laki-laki dengan rambut merah dan jubah hitam dengan suara dingin. Dia telah pergi ke tanah suci bela diri sejati sebelumnya tetapi gagal membunuh Nan Gong Seng, jadi dia sangat frustrasi. Tentu, Secret lord evil caster, Secret lord weak truth, Ikuti aku dan biarkan kami menginjak-injak hall of gods. Secret lord demonik abis tertawa dingin. Dia awalnya sangat waspada terhadap panah pembunuh dewa Zhao Feng, tetapi jika Zhao Feng benar-benar mencoba menerobos, dia akan mati pada titik kritis terakhir untuk menerobos terlepas dari apakah dia memiliki panah pembunuh dewa atau tidak. Bukan hanya istana 9 kegelapan yang tercengang oleh misi yang dibentuk divisi pembunuhan Henning. Di tempat lain, Black Screen Corner juga mengadakan pertemuan rahasia. Beberapa sosok hitam melayang di sekitar aula di istana bawah tanah. Tindakan baru-baru ini dari aula para dewa berdampak besar pada sudut layar hitam, seorang tetua yang ditutupi cahaya abu-abu berkata dengan suara serak di tengah aula. Aula itu sunyi senyap. Jelas bahwa, meskipun mereka telah melakukan banyak hal untuk menghentikan hall of gods, metode mereka tidak terlalu efektif. Divisi pembunuhan Henning telah menetapkan kelompok misi lain baru-baru ini yang menarik sekelompok besar pembunuh dari sudut layar hitam. Elder Bing, apakah kita akan menyerang hall of gods? Sosok berbaju hitam dengan aura kuat bertanya dengan hati-hati. Idiot, Black Screen Corner adalah kekuatan netral. Bagaimana kita bisa menyerang kekuatan lain? Jika kita melakukannya, semua kekuatan lain di dinasti penguasa akan mengira kita bekerja sama dengan istana 9 kegelapan? Suara tetua itu sedikit marah. Salah satu alasan mengapa Black Screen Corner dapat berkembang menjadi ukuran seperti itu adalah karena sikapnya yang netral. Jika Black Screen Corner menyerang kompetitor, itu sama dengan menggali kuburan mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa aula para dewa adalah satu-satunya yang memiliki perseteruan terbesar dengan istana 9 kegelapan. Mereka dapat mengonfirmasi bahwa misi pembunuhan ini ditetapkan oleh hall of gods di divisi pembunuhan Henning. Aula itu langsung menjadi sunyi lagi. Cucu saya membutuhkan beberapa pil pemurnian darah suci. Aku akan pergi ke aula dewa secara pribadi sebentar lagi. Sesepuh yang ditutupi cahaya abu-abu tiba-tiba berkata sebelum menghilang. Aku tidak menyangka Sacred King Dark Screen secara pribadi mengambil tindakan. Masalah Black Screen Corner seharusnya mudah diselesaikan. Pada saat ini, Alice B. King Yu berkerut di hall of gods saat mereka mengatur intel. Dari kelihatannya, berita tentang guru yang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik telah bocor. B. King Yu merasakan tubuhnya menjadi berat. Datang, B. King Yu berkata dengan keras, dan seorang penjaga segera memasuki aula. Kirimkan surat-surat ini, B. King Yu menyerahkan beberapa surat. Aura yang datang dari tempat terlarang di belakang aula dewa mulai menjadi lebih menakutkan setelah beberapa hari. Semua surga bumi Yuan Qi dalam jarak 10.000 mil dari aula dewa mulai berkumpul dan membuat udara terasa berat. Tidak ada araai yang mampu menghentikan pemandangan yang dibuat oleh seseorang yang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Suara mendesing! Suara mendesing! Pada hari ini, suara terbang muncul di atas aula dewa saat gelombang aura kuat satu demi satu tiba di depan aula dewa. Hall of Gods, Dark Sky Gate datang berkunjung. Secret Lord Dark Ghost mengungkapkan senyuman jahat. Dia memimpin anggota gerbang langit gelap langsung ke wilayah aula dewa bahkan tanpa persetujuan. Para penjaga di depan tidak bisa menghentikan dewa suci hantu kegelapan, dan di atas itu, dia mengatakan bahwa mereka hanya di sini untuk berkunjung. Beberapa sosok lagi terbang dari kejauhan. Bukankah ini Holy Lord Dark Ghost? Tawa dingin terdengar, dan sesepuh botak dengan aura yang kuat memimpin beberapa kaisar puncak perlahan terbang. Bukankah ini Grand Elder dari Black Radiant Clan? Tuan suci hantu kegelapan bertanya sambil tersenyum. Klan Radiant Hitam juga merupakan kekuatan bawahan dari Istana 9 Kegelapan, yang terletak di Provinsi Yu. Selama beberapa hari terakhir, klan Black Radiant telah hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tiga anggota Eselon atas dari klan Radiant Hitam semuanya ada dalam daftar pembunuhan, dan salah satu dari mereka telah terbunuh. Tiga hari kemudian, Hallmaster B, Duke Nanfeng ada di sini. Seorang penjaga yang mengenakan baju besi emas berbicara di sebelah Duke Nanfeng. Tatapan Duke Nanfeng sangat dalam saat dia mengamati sekeliling dengan Divine Sense-nya. Dia menemukan beberapa aura kuat dan memastikan bahwa Zhao Feng memang benar-benar menerobos ke alam cahaya mistik. Jika bukan karena surat Biking Yu, Duke Nanfeng tidak akan percaya bahwa Zhao Feng sudah mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Duke, silakan lewat sini. Sekelompok penjaga segera maju dan berbicara dengan nada hormat. Beberapa hari lagi berlalu, dan semua ahli di Aula Dewa merasakan aura Dao Iblis yang menakutkan muncul. Hall of Gods, Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Secret Lord Demonic Abyss berdiri di langit dan berbicara dengan nada yang kuat saat cahaya hitam mengelilinginya. Beritahu Grand Elder Anda untuk keluar. Jangan bilang kalau misi pembunuhan yang menargetkan Eselon atas dari Istana 9 kegelapan tidak ada hubungannya denganmu. Secret Lord Evil Caster dan Secret Lord Wictruth di belakang Secret Lord Demonic Abyss melepaskan aura Iblis tak terbatas saat mereka menyerbu menuju Aula Dewa. Tepat pada saat ini, langit dan bumi di atas kediaman Zhao Feng bergetar saat cahaya ilahi tiga warna terbentuk. Itu menerangi udara dan mulai perlahan membentuk pusaran tiga warna biru, hijau, dan merah. Sampai jumpa di video selanjutnya.